Assalamualaikum, batuan yang sedang saya pegang mempunyai beberapa mineral yang cukup unik. Salah satunya adalah labradorit yang ada di sisi kiri bawah ini. Kalau saya putar-putar batu ini ke arah cahaya, kita akan bisa melihat lay of color, jadi warna itu seperti bermain-main. Jadi kita bisa melihat adanya warna biru, hijau, dan kadang-kadang kepada spesimen yang lain kita bisa menjumpai berwarna kemerahan. Dan mineral labradorit pertama kali dinamakan dari lokalitinya yang ada di labrador, yaitu ada di Kanada. Tetapi beberapa spesimen labradorit itu selain didapatkan dari Kanada, itu didapatkan dari Madagaskar dan juga dari India. Dan kalau kita namakan batuan ini, kita melihat batuan ini tersusun oleh mineral felspar. Di sini labradorit itu adalah kalsium felspar. Kemudian kita melihat adanya bidang kembar di sini. Ataupun di bagian atas ini, sedikit terlihat. Saya berfokuskan. Nah ini dia. Ini adalah bidang kembar yang dijumpai pada felspar. Dan selain felspar, ada juga mineral piroxene yang ada di sini. Cukup besar. Sehingga hampir 90% dari batuan ini tersusun oleh plagioklas dengan sedikit piroxene. Kita bisa namakan batuan ini sebagai gabro. Lebih tepatnya disebut sebagai anortosid. Kemudian labradorit itu biasanya dijual sebagai batu hias, ornamen, ataupun sebagai aksesoris. Kemudian labradorit biasanya ketika nampak masih kasar seperti ini, belum cukup menampilkan efek cahaya. Karena biasanya kita memerlukan pemolesan, sehingga cahaya yang masuk ke dalam labradorit ini, kemudian memantul di bagian dalam, kemudian terdifraksi. Sehingga ketika kita melihatnya, kita akan melihat permainan warna di sana, dan kita melihat labradorit ini menjadi berwarna-warni, kehijauan, kebiruan, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.